Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang pertama adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Yaitu Nabi yang terakhir Nabi yang penutup daripada kenabian Jadi jumlahnya para Nabi itu ada 124 ribu Jumlahnya para Rasul ada 313 Sedangkan jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui adalah 25 Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW Maka kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah kudusan Allah Dan sebagai Nabi terakhir Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW Yang kedua adalah mematuhi ajarannya Kemudian yang ketiga mengamalkan sunnahnya Contoh sunnahnya Nabi Muhammad Memotong kuku pada hari Jumat Kemudian pada hari Jumat memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan solat Jumat Kemudian mencukur rambut Kemudian siwak Kemudian sodakon Dan banyak lagi sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW Yang keempat mencintai beliau melebihi cinta kepada diri sendiri Dan yang kelima adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW Apalagi ketika hari Jumat atau malam Jumat itu dianjurkan untuk memperbanyak solawat Agar kita mendapatkan syafat Nabi Muhammad SAW Sebenarnya masih banyak lagi Saya ulangi lagi Di antara sikap-sikap kita menghormati Nabi Muhammad SAW Adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau pusat Allah Dan yang kedua mematuhi ajarannya Tiga mengamalkan sunnahnya Empat mencintai beliau melebihi cinta kepada diri sendiri Lima memperbanyak solawat Apa sih fadilah atau manfaat solawat Di antara manfaat solawat adalah Satu mendapat kasih sayang Allah Dua diberi keselamatan Tiga pada hari kiamat memperoleh syafaat Empat mendapat derajat yang tinggi Lima paling layak bersama Nabi Muhammad SAW Jadi nanti kita dekatnya dengan Nabi itu Seberapa banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian poin yang kedua adalah menghormati sahabat Nabi dan tabiin Siapa sih sahabat itu Kalau kita punya sahabat Misalnya sahabat kelas, sekelas atau sahabat sekampung Tentunya kita sebagai teman juga Sebagai sahabat Harus saling menghormati Apalagi sahabatnya Nabi Muhammad SAW Sahabat ialah Setiap orang yang bertemu Rasulullah Atau orang yang melihat Rasulullah dalam keadaan hidup Dan dalam keadaan beriman Lalu meninggal dalam keadaan beriman Walaupun dia masih kecil Itu juga dinamak Tetapi kalau beriman juga tetap dinamakan sahabat Beda dengan orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Melihat Nabi Muhammad Tapi dia tidak beriman Seperti Abu Jahal, Abu Lahab Dan lain sebagainya Mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad Tapi tidak beriman Malah mereka itu memusuhi Nabi Muhammad Maka mereka bukan termasuk sahabat Nabi Muhammad Ada pun tabiin Ialah orang yang hidup dan melihat sahabat Rasulullah Misalnya orang tersebut pernah ketemu dengan Saidina Abu Bakar Dalam keadaan beriman Maka mereka dinamakan tabiin Seperti Imam Hasan Al-Bisri Wes Al-Korni Mereka itu adalah tabiin Sedangkan seperti Saidina Abu Bakar Saidina Umar Saidina Usman Dan Saidina Ali Mereka adalah sahabat Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana kita cara menghormatinya Satu Tidak membedakan Oh aku cinta sahabat yang ini Aku cinta sahabat yang ini Tapi benci sahabat yang ini Tidak boleh Dalam NU Dalam mahluk sunawal jamaah Kita tidak boleh membedakan Membedakan para sahabat Dua Tidak mencaci Sahabat sendiri Sahabat kita sekampung Itu loh tidak boleh mencaci Apalagi sahabatnya Nabi Muhammad S.A.W Tiga Meneladani perjuangan Sahabat Nabi Contohnya Saidina Abu Bakar itu Orang yang sabar Maka kita bisa meniru Kesabarannya Saidina Usman Orang yang dermawan Maka kita bisa meniru Kedermawanannya Saidina Ali Orang yang cerdas Maka kita bisa meniru Kecerdasannya Empat Menyebutnya dengan Saidina Setiap kita Mau menyebut Nama Sahabat Rasulullah Tidaklah kita menyebut Dengan Saidina Saidina Abu Bakar Saidina Umar Saidina Usman Dan Saidina Ali Maka Ketika kita Salat Tarawih Itu kan Biasanya Alkoli Fatul Ula Saidina Abu Pakrim Siddiq Dicawab Rodiyawah Poin yang ketiga Adalah Menghormati Ulama Dan Awliya Ulama Menurut bahasa Adalah Orang-orang Yang Mengetahui Sedangkan Menurut istilah Ialah Orang yang Memiliki Ilmu Pengetahuan Dalam Mendalami Al-Quran Dan Hadis Adapun Awliya Diartikan Sebagai Pemimpin Atau Pelindung Dan Penolong Dalam Pengertiannya Yang khusus Awliya Artinya Orang-orang Yang mempunyai Kedekatan Dengan Allah Atau yang terkenal Dengan Para Wali Atau Wali Kalau di Jawa Ulama Ulama Itu Sering Disebut Dengan Kiai Atau Ustadz Kalau di Jawa Para Awliya Itu Terkenal Dengan Wali Atau Yang Terkenal Wali Songo Nah Bagaimana Caranya Kita Mengetahui Bagaimana Caranya Kita Menghormati Ulama Dan Awliya Di Antaranya Bersilaturahim Kepada Mereka Baik Ketika Masih hidup Maupun Sudah Wafat Bagaimana Cara Bersilaturahim Ketika Mereka Sudah Wafat Dengan Mendoakannya Mengirimkan Al-Fatiha Bertawasul Kepadanya Berziarah Kubur Kepadanya Dua Mengikuti Petunjuk Dan Nasehat Tiga Memohon Doa Restu Demikian Dari Pembahasan Hari ini Yaitu Bagaimana Cara Menghormati Nabi Muhammad Bagaimana Caranya Menghormati Sahabat Dan Tabiin Dan Cara Menghormati Ulama Dan Awliya Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh